Lagu Indonesia berkumandang di Taiho Gymnasium Hanoi, usai atlet taekwondo Indonesia di kategori kyorugi berhasil meraih medali emas. Muhammad Raiham Basam di laga final berhasil menggalakan atlet tuan rumah Ngoot dengan skor meyakinkan 14-3. Cabang olahraga belediri taekwondo hari ini berhasil mempersembahkan medali emas bagi kontingen Indonesia. Di hari ketiga penyelenggaraan di kategori kyorugi, Indonesia yang menurunkan Muhammad Raihan Basam di kelas 63 kg putra berhasil merajai podium juara, usai di final mengalahkan atlet tuan rumah Ngoot dengan skor 14-3. Basam atlet asal DKI Jakarta tampil dominan di laga final dan memaksa Ngoot, atlet tuan rumah tak berdaya dan tidak mampu memberikan perlawanan. Kemenangan basam membuat kemerihan kontingen Indonesia yang di Sikim Hanoi menargetkan dua medali emas. Besok taekwondo masih menggelar sejumlah kelas untuk kategori kyorugi dan Indonesia akan menurunkan Nikolas yang akan bertanding di kelas 87 kg putra dan Dinda yang akan turun di kelas 62 kg putri. Sikim Hanoi menarik. Sikim Hanoi menarik.